Pemirsa kenaikan harga komoditas hortikultura di tengah keterbatasan pasokan masih menjadi penyumbang utama inflasi Provinsi Jambi pada Juli 2022. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi memperakhirakan inflasi Jambi pada Agustus 2022 akan lebih rendah, didorong oleh membaiknya kondisi pasokan karena mulai masuknya musim panen komoditas hortikultura. Mempertimbangkan kondisi cuaca yang diperakhirakan berangsur membaik di tengah transmisi harga global ke domestik yang terus berlanjut. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi memperakhirakan inflasi Jambi pada Agustus 2022 akan lebih rendah daripada realisasi bulan laporan. Penurunan tekanan inflasi pada Agustus 2022 didorong oleh membaiknya kondisi pasokan karena mulai masuknya musim panen komoditas hortikultura seperti aneka cabai dan bawang merah di beberapa sentra produksi sehingga diharapkan dapat menstabilkan harga. Normalisasi harga bahan makanan dan minuman serta normalisasi permintaan pada HBKN Idul Adha diperakhirakan turut berkontribusi dalam penurunan inflasi Agustus 2022. Lebih lanjut, harga kelompok komoditas transportasi diperakhirakan mengalami penurunan seiring telah berlalunya periode libur sekolah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah melalui TPID dan tim Satgas Bangan untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif terkait dengan perkembangan inflasi sehingga inflasi tetap berada pada rentang sasaran yang ditetapkan. Rian Cencen, Cek TV, Melaporkan